Lu ga pulang lu, pulang sana sama lu nyariin nih Makanya ini 2 tahun nih ga pulang pula Emang lu mudiki kemana? Kan kakin nenek gue di Fatma Wat Cuman satu jam dari tangkrang Balik lagi di Jul Aidi Jangan julid tanpa data yang valid Tau dini kita tidak akan pulang lagi saudara-saudara Karena... Dilarang sama Pak D gua Begitu Karena supaya tidak menyebarkan COVID dimana-mana Kita sebutnya psikopat Hmm... Begitu Berarti kita emang ga dibolehin Tapi kan sebelumnya mudiknya cuma Ga boleh tengah 6 Mei Iya ya Tapi lu tau ga sekarang mudik itu dari kapan ga boleh? Wah katanya mulai hari ini bos Bukan, per 22 April Ya berarti dari hari ini dong Ini ga dari hari kemarin dong Kan kita tayangnya kan hari ini Oh iya Gimana ga? Di kepala BNPB selaku ketua satgas COVID-19 Doni Monardo menegaskan maksud dari adendum itu Ya tambahan klausul, tambahan nih Surat edaran ini adalah mengatur Pengetatan persyaratan pelaku perjalanan dalam negeri Selama H-14 penyediaan mudik Dari 22 April sampe 5 Mei Dan H plus 7 Dari 18 Mei sampe 24 Mei 2021 Jadi sekarang ga boleh mudik nih? Udah bener ga boleh mudik Karena kan kabarnya begini Kabarnya mudik memang tanggal 6 sampe tanggal berapa tadi? 17 Mei ya kan? Nah banyak masyarakat yang akhirnya bilang begini Ah sebelum tanggal 6 Mei aja gue berangkat Begitu Kayak penambahan klausul ini Lo ga setuju gitu? Ya kan? Gue setuju sebenernya Gapapa kalo memang lo ga setuju ga apa-apa Yaudah gue ga setuju Kasian temen-temen yang pada di luar dan dadakan gitu Maksudnya Kalo misalkan pemberitahuan Kan Fair lo Takutnya Yang udah beli tiket Iya Gue bodo amat sama yang udah beli tiket atau apa Maksudnya Memang temu kangen Sama keluarga itu kan butuh juga gitu By phone Biar ga stress By phone By phone Ga ada sentuhannya Gak Gapapa Masa lo ga mau di lu sepala lo sama nyokap lo gitu kan? Sedih ga ga sih lo? Kalo anak ini memang ga punya Tidak Kayak gue kan Inggris terus dulu Kan gue dulu anak Iya Iya kan Jadi banyak lah ya Yang mengeluh gitu lo di Apa? Kasian aja gitu Yang ga bisa pada pulang Gue sih lebih kasian kalo misalnya mereka pulang Akhirnya mereka bawa virus yang bisa Yang bisa mengakibatkan Akan ada yang namanya kesedihan Lebih dari ini Gak bisa pulang kampung hari ini Gimana lo? Kan sekarang Ini kan udah dipanjangin nih Dipulang dari 22 April nih Ya Solusi lo apa sih? Gitu loh Sebenernya sih menurut gue Yaudah lah Dibalikin lagi aja Masih ada waktu 1 minggu Ya kan? Yaudah boleh mudik lah Boleh Atau ga begini Atau ga begini Boleh Mudik Tapi misalkan nih Mudiknya itu minggu pertama Yang lahirnya ganjil Minggu kedua yang lahirnya genap Oh iya Jadi orang yang lahirnya tanggal ganjil Boleh mudik di hari pertama Yang minggu pertama Eh ga mungkin mereka juga pengen sehari doang di sana Bukan maksudnya Minggu pertama Yang lahirnya tanggal genap Minggu kedua Gitu gimana? Oh iya Nah tapi Kabar lainnya nih Iya Katanya mudiknya boleh Tapi bersyarat Jadi pelaku perjalanan transportasi udara wajib Ini yang udara ya Wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes PCR Gitu loh Tapi ini perkapan? Ini Ya pokoknya Tapi ini boleh mudik nih Jadi boleh Jadi harus punya kayak tes PCR gitu Iya Terus pelaku perjalanan transportasi laut menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes Tuh Ya pokoknya Terus pelaku perjalanan penyeberangan laut tuh Ya sama Udah Udah pokoknya Berarti kalau misalkan dia udah tes Ya Dan dinyatakan negatif Berarti boleh? Boleh 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 Kalau ga ditunjukkan gimana Belakuin tes acak rapid tes antigen tuh Genos C19 Apabila diperlukan oleh satu antigos covid-19 di daerah Kayak apa ya Kayak syarat juga boleh Tapi harus menunjukkan tesnya Nah ya kadang-kadang kan orang kan ga punya duit untuk Untuk melakukan tes itu Tapi itu Nih Jadi perubahan klausul Doni mengatakan secara garis besar Ada perubahan berupa masa berlaku testing Bagi para pelaku perjalanan Dan memperluas waktu pembatasan dari tanggal 22 April hingga 24 Mei Ya kan Jadi berdasarkan hasil survei pasca penetapan penyediaan mudik selama masa lebaran 2021 Oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan ditemukan bahwa masih adanya sekelompok masyarakat yang hendak pergi mudik pada rentang waktu H-7 dan H-7 Selain ketentuan tersebut Berlaku ketentuan khusus pengetatan mobilitas pelaku perjalanan dalam negeri pada periode menjelang masa peniadaan mudik yang berlaku tanggal 22 April sampai dengan tanggal 5 Mei 2021 Dan pasca masa peniadaan mudik yang berlaku tanggal 18 Mei sampai dengan 24 Mei 2021 Opini gue ya Kalo gue baca dari sini sebenernya kita dari tanggal 22 April sampai dengan 5 Mei kita boleh mudik Tapi harus menunjukkan tesnya Nah itulah yang diperketat gitu ya Yang bener-bener gak boleh mudik mungkin ya tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei itu yang gak boleh mudik gitu loh Yang 6 sampai 17 Mei itu gak boleh mudik karena takutnya itu masa-masanya penuh-penuhnya Numpuk disitu Nah akhirnya kayak begitu Ya kita gak tau kan gak ada jarak kan Makanya solusinya begini Pak Jokowi Sayang solusinya Kali aja dipakai kan Iya kan Minggu pertama Ya yang itu Kelahiran Ganjil Minggu kedua Kelahiran genap Tapi satu hari kan tanggal lahirnya beda-beda Berarti Berangkatnya sendiri-sendiri dong Iya berarti berangkatnya sendiri-sendiri ya Iya juga ya Udah bolehin aja lah mudik Orang nikah juga pada boleh Itu kan tetep tes PCR kambing Ya kan mudik juga tes PCR Iya Tapi kan beda-beda Nikah kan perkelompok aja Kalo ini kan Emang lu pikir gak tau Cuman Perkelompok juga enggak Orang gak tau rame banget kayak gitu Tuh Pak Jokowi aja hadir Tapi kan Pak Jokowi Ya udah Pak Jokowi Iya Gua tau Pak Jokowi gak mudik Ya Karena keluarganya udah pada di Jakarta Ya curang dia mah Tapi katanya Gibran Gibran juga bilang Katanya Gibran juga gak akan mudik Jadi Bapak gak mudik pulang ke situ Enggak pulang ke Solo ya Solo ya Sekarang gini aja Kita doakan aja Kepada Pak Jokowi Dan kepada yang di atas Iya Semoga bisa lebih bijak Dan mengambil keputusan terbaik Iya Amen Karena ada orang yang kangen juga Gitu juga Tapi juga ada orang yang memang Sangat butuh kesehatan Gitu loh Ya Intinya sih gitu Intinya begini Intinya kesimpulannya ya Jadi gua minta ya Kalo memang mudik dilarang Dilarangnya Harus bener-bener Ya ketat Gak ada kayak misalkan Pejabat boleh Boleh Gak boleh Tapi memang Boleh Ada mudik boleh Tapi lah Syarat-syaratnya Harus di Ya kayak tadi Iya di perintah juga lah ya Dan gua minta Dan gua sih selalu berharap Setiap pos tuh Ada kayak tes kesehatan gitu Iya Iya Jadi Dari rumah Ke bandera Itu udah ada empat pos ya kan Dites lagi Sampai bandera Dites lagi Sampai bandera sana Dites lagi Rumahnya ya kan Jarak dari bandera Ke rumahnya itu Dua jam ya kan Ada delapan pos Dites lagi Gak Sampai bolong Dianti Gak Sampai Mengkak Jempolnya Enggak Kalo kata gua sih Mendingan Misalkan nih Misalkan kita transportasi darat Misalkan darat di panturannya Ada beberapa pos Yang ada itu Tes-tesnya gitu Untuk memastikan Dan Dan Jangan bayar Kalau bisa ini jangan bayar Jangan bayar lah Pak Jokowi Tolong Anggaran Lebaran Pak Kesitu aja Pak Jangan bayar lah Pak Jadi Intinya tetap Kalian harus lebih bijak Jika bayar mudik Ya Jangan lupa juga Tonton berita Lihat perkembangan Ya betul Buka set press Intinya kalo misalnya gak tau apa-apa Coba set press atau apa? Sekretariat presiden Oke Kenapa Jokowi suka ngomong sih? Kalo gak nonton Channel Gempiko Karena memang Kita memberikan informasi yang Inspiratif untuk kalian Mantap Oke Tetap sadar Tetap sabar Semoga kita bisa mudik Amin Bye-bye Bye-bye